Kita beralih ke informasi emiten selanjutnya di mana Petismen Indonesia Persero TBK atau SMGR mencatatkan kinerja laba di semester pertama 2022 sebesar 829 miliar rupiah atau mengalami peningkatan 4,4 persen dibandingkan dengan peradi yang sama di tahun sebelumnya. Korporat Sekretari SMGR Vita Mahraini mengatakan di tengah berbagai tantangan berat dalam penduduk sisemen saat ini, perseroan masih mampu mempertahankan kinerja yang positif. Kinerja penjualan perseroan pada semester pertama 2022 tercatat sebesar 15,88 triliun rupiah dengan beban pokok pendapatan di 11,47 triliun rupiah dan EBITDA di 3,53 triliun rupiah. Pada semester pertama 2022 permintaan semen nasional di pasar domestik juga mengalami penurunan akibat dampak libur lebaran. Meski demikian SMGR masih berhasil meningkatkan pendapatan dari pasar domestik sebesar 1,8 persen.